Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel peninvasion Channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri Simak terus video dari kami Menghabiskan sebagian besar hidupnya di dalam bui Dan dihilangkan dari narasi sejarah Inilah pahit ketir hidup seorang Umar Dhani Sosoknya bukan cuma dipenjarakan Tapi juga dipojokkan dalam sejarah Namanya kerap dikaitkan dengan G30S Kananubang Buaya yang menjadi pangkalan penculikan para jenderal Tidak jauh dari pangkalan udara Halim Perdana Kusuma Hingga seolah-olah dialah orang yang paling bertanggung jawab Faktanya, perintah penculikan datang dari seorang letan kolonel angkatan darat bernama Untung Samsuri Lalu Umar Dhani hanya diingat sebagai orang bersalah Yang dilupakan betapa jayanya angkatan udara Republik Indonesia dibawa ke pemimpinannya Pada jaman Orde Baru Kejayaan Auri seakan-akan hilang Angkatan udara jadi sekedar angkatan pemanis dan tidak punya armada yang disegani Umar Dhani Umar Dhani lahir di Surakarta pada 23 Januari 1924 Dibesarkan di keluarga pegawai pemerintah Umar Dhani beruntung dalam mengenyam pendidikan mulai Holland Inland School H.I.S. Kelantan pada 1937 M.U.L.O. pada 1940 Dan A.M.S. Yogyakarta pada tahun 1942 Pada 1950 Umar Dhani mendaftar masuk Auri Karirnya di angkatan udara sangat cemerlang Setelah lolos masuk Umar Dhani bergabung ke dalam 60 kadet penerbang Auri Yang dikirim ke Academy of Aeronautics Taulah, California, Amerika Serikat Umar Dhani baru kembali Juni 1952 Karena belajar di sekolah instruktur Sepulahnya ke Indonesia Umar Dhani menjadi kopilot pesawat angkut Dakota di pangkalan udara Jelilitan Halim Perdana Kusuma Dengan pangkat Letnan Muda Auri Setahun kemudian Dia menjadi kapten pilot Dengan pangkat Letnan 2 Di tahun 1954 Umar Dhani sudah jadi komandan skuadron 2 di Jelilitan Dengan pangkat Letnan 1 Dua tahun berselang Pangkat Umar Dhani menjadi akting kapten Dia kembali dikirim ke luar negeri Kali ini ke Andover, Inggris Untuk belajar di Royal Air Force Staff Colleg Sepulang dari Inggris inilah Umar Dhani terlibat dalam operasi PRRI Permestah Jabatannya waktu itu adalah Asisten Perwira Staff Bidang Operasi Dia sendiri Yang memimpin operasi udara di Sumatera Sebagai Loyali Soekarno Pangkat dan jabatan Umar Dhani Benar-benar melesat bak meteor Pada 1960 Dia menyandang posisi Direktur Operasi Auri Dengan pangkat Letnan Kolonel Setahun kemudian Pangkatnya naik lagi Menjadi Kolonel Udara Pada 19 Januari 1962 Soekarno mengangkatnya sebagai Menteri Atau Panglima Angkatan Udara Di posisi sebagai orang nomor satu Angkatan Udara itu Usia Umar Dhani bahkan belum kenap 38 tahun Dialah Jenderal termuda yang pernah memimpin Angkatan Udara Atau setara KSAU Di masa kini Di zaman Umar Dhani Auri memiliki armada terkuat di Asia Tenggara Dan hal ini belum pernah terulang lagi dalam sejarah Jika di periode surja di surja Dharma Pada era 1950-an Auri sedang membangun diri punya armada tempur yang mirip Amerika Bahkan Umar Dhani melanjutkannya dengan menambah peralatan non-Amerika Perang dingin yang semakin bergejola Membuat Indonesia agak sulit memiliki armada udara seperti Amerika Sementara Indonesia Harus berhadapan dengan militer Belanda di Irian Barat Uni Soviet Lalu tampil menjadi malaikat bagi Auri Jelang operasi pembebasan Irian Barat Angkatan Udara mendapat pesawat-pesawat MiG-21 Ilyusin-28 T-U-16 Dan pesawat angkut Antonov Beserta tiga satuan pertahanan udara lengkap Dengan roket dan radarnya Terkait pesawat pemburu dan pembom yang dipesan Indonesia Awak tempur Indonesia Telah dilatih di Mesir dan Cekoslovakia Angkatan Udara Indonesia Memperoleh 50 pesawat pemburu jet 20 pesawat angkut Dan pesawat pembom dalam jumlah sama Selain itu Diperkirakan Indonesia menerima sekitar 200 pesawat dari Soviet dan sekutunya Kehadiran alat-alat tempur canggih dari negara blok komunis itu Tentu membuat armada Indonesia semakin kuat Begitulah Auri di jaman laksamana muda Umar Dhani Tetapi Karir Umar Dhani itu pun seketika hancur Namanya terseret Dalam peristiwa penculikan para jenderal TNI Angkatan Darat Oleh gerakan 30 September Sebuah gerakan diketahui di otak di PKI Penggunaan lapangan halil sebagai bagian dari gerakan Menjadi alasan kuat atas tujuan tersebut Terlebih pada 1 Oktober 1965 Omar Dhani memberikan pernyataan melalui RRI Bahwa dirinya mendukung G30S Yang mengamankan dan menyelamatkan revolusi dan pemimpin besar revolusi Yaitu Soekarno Pernyataan Omar Dhani itu Bisa dibahami sebagai pengakmi sekaligus jenderal kesayangan Soekarno Tetapi tewasnya para jenderal TNI Angkatan Darat Dalam peristiwa G30S Yang jenazahnya ditemukan di lubang buaya Dekat markas AU Membuat pernyataan itu menjadi bumerang Petaka itu Bermula dari perintah harian yang terbukti keliru Pada pagi hari 1 Oktober 1965 Omar Dhani mengeluarkan pernyataan menyingkapi gerakan 30 September Yang diumumkan RRI Dari 4 putri perintah Salah satunya berbunyi Mendukung gerakan 30 September Yang mengamankan dan menyelamatkan revolusi dan pemimpinan besar revolusi Presiden Soekarno Terhadap subversi CIA Pada titik beratnya adalah Pada dukungan terhadap gerakan Yang melakukan pengamanan dan penyelamatan revolusi dan pemimpinan besar revolusi Bahwa ternyata G30S Melakukan hal yang sebaliknya Tentu saja itu bukan yang dimaksud oleh Omar Dhani untuk didukung Sejumlah perwira angkatan darat yang dipimpin Soekarno Kemudian mengidentifikasi Dhani sebagai perwira kiri Bagi mereka Dhani setidaknya adalah loyalis garis keras Presiden Soekarno Yang menolak membuarkan PKI Kesempatan menggulung Dhani tiba Ketika Soeharto menerima surat perintah 11 Maret Super Semar Sekembali dari masa tugas di Kampoja Omar Dhani langsung di Cidu Pada 21 April 1966 Omar Dhani dikenakan tahanan rumah Di komplek peristirahatan Angkatan Uttarajibogo, Bogor Sebulan kemudian Dia dipindahkan ke rumah tahanan militer Neriaba, Pondok Gede Keinginan Dhani untuk dibala oleh MR Sartono Dan MR Iska Dalam persidangan tidak diizinkan tim pemeriksa pusat Tidak hanya menimpa Dhani Bala politik juga lebih dulu menyasar kesatuan TNI Angkatan Udara Sejarawan Aswi Warman Adam Mencatat Auri menjadi bulan-bulanan sepekan setelah G30S Beberapa perwira bahkan keluarganya Ikut jadi korban kebencian yang ditujukan terhadap Angkatan Udara Karena dianggap terlibat bersama PKI dalam G30S Mobil Laksamana Muda Abu Rahmat Mobil Laitan Udara 1 Waragus Nul Khotimah Dan lain-lain Ditabrak oleh jip-jip RPKAD Ibu-ibu istri anggota Auri yang berbelanja di pasar di luar Halim di Ece Juga pasukan Karbol Yang berdiri di pinggir jalan dalam sikap sempurna Dan memberi hormat pada iring-iringan jenazah para jenderal korban G30S Diludai mukanya oleh pasukan hangatan darat yang berada di atas panser Jakarta 24 Desember 1966 Hakim mahkamah militer luar biasa mengetuk balu Konis hukuman pun dijatuhkan terhadap terdakar Umar Dhani Yang dijerat dengan tuduhan membuat makar Menghukum tertuduh dengan hukuman mati Dengan tambahan mencabut haknya Atas kepemilikan sejuplah tanda jasa Memecat dengan tidak hormat dari pangkat Dan segala jabatannya Demikian putusan Hakim dibacakan tanpa rata Bersamaan dengan suara ketokan lalu Hakim Berbunyi lonceng gereja di samping gedung mah milu Waktu menunjukkan tempat tengah malam Dimana pergantian hari menandai malam natal Malam kudus bagi pemeluk Kristen Di saat yang sama Bulan itu bertepatan dengan bulan Ramadhan Bulan suci bagi umat Islam Untuk menunjukkan ibadah puasa Ketika mendengar vonis mati tersebut Umar Dhani hanya mengingat Tuhan Baginya Pertemuan kekudusan dan kesucian dua agama pada malam itu Adalah pertanda kuasa Sakhalik telah bicara Meski tahu suatu saat akan berhadapan Dan dengan rugut tembak Umar Dhani tetap punya harapan yang menyala Engkau yang maha adil Pergunakanlah hati, pikiran, dan tanganku Allahu Akbar Allahu Akbar Kata-kata itulah yang terbesit dibenak Dhani Pengalaman ini dikemudian hari dikenankan Dhani dalam biografinya Tuhan, pergunakanlah hati, pikiran, dan tanganku Peledoyumar Dhani yang disusun Benedicta Surajo Dan CMV Separno Di rumah tahanan militer Nirbaya Dhani tinggal di komplek penjara amal Satu dari tiga komplek penjara di sana Kamar tahanannya seperti bunga lo Ukurannya 5x6 meter Lengkap dengan berbagai fasilitas Kamar mandi, wc, tempat tidur, sofa, meja makan, dan lemari Meskipun menjadi satu-satunya penghuni di situ Dhani dijaga ketat oleh sekompision Para dari polisi militer Angkatan Darat Dia juga diisolasi dari dunia luar Dhani dilarang untuk berbincang dengan sesama tahanan lain Kesepian menjadi penyakit dalam masa pemenjaraan Di Nirbaya pula Omar Dhani menerima surat pemecatan Dan pencabutan tanda jasanya Yang ditantai tangani oleh Presiden Soekarno Sosok yang sangat dijunjung tinggi oleh Dhani Beruntung Teperpuh masih membolehkan keluarga Untuk menjenguk Dhani Setiap dua pekan sekali Salah satu teman dekat Dhani di Nirbaya adalah Subandrio Mantan menteri luar negeri Yang kamar tahanannya bersebelahan Mereka saling menjaga Jika salah seorang menderita sakit Selama di penjara Dhani memang pernah terserang penyakit hepatitis C Persahabatan itu Terus berjalin ketika Nirbaya ditutup Mereka lantas dipindahkan ke rumah tahanan militer Budi Utomo Dan lembaga pemasyarakatan Jipinang Sepanjang resim orde baru berkuasa Omar Dhani di Nista Alih-alih dikenang sebagai panglima angkatan udara di masa jaya Sosok Dhani lebih ditonjolkan sebagai pengkhianat negara Kisah klasik tentang bagaimana penguasa melenyapkan nama Omar Dhani Diunggap oleh budayawan Ayatro Hadi Dalam sebuah seminar Ayatro Hadi menerangkan pengalaman seorang guru sejarah Yang membawa murid nuninya ke musim angkatan udara di Yogyakarta Di situ terpampang foto-foto pimpinan angkatan udara dari masa ke masa Ada foto KSAU pertama Surya di Surya Dharma Namun anehnya Tidak ada foto panglima angkatan udara yang kedua Diretan itu langsung pada KSAU ketiga Srimulya Nahir Laban Dan seterusnya Foto Omar Dhani KSAU kedua Diraimkan begitu saja Demikianlah Salah satu cara resim orde baru mereka yasa sejarah Selain itu Semasa resim orde baru Hubungan antara Presiden Suharto dengan Auri Sebagai sebuah lembaga tampaknya tidak pernah mesra Suharto lebih percaya pada teknokrat seperti B.J. Habibie Ketimbang tenaga ahli Auri Dalam membangun industri kedirgantaraan Pada 14 Desember 1982 Omar Dhani menerima kreasi Hukumannya diganti menjadi penjara seumur hidup Akhirnya Pada 16 Agustus 1995 Dhani dibebaskan karena faktor lanjut usia Bersama dengan Subantriyok Dan mantan kepala badan pusat interlijen Selama 29 tahun 4 bulan Dhani menjalani hidupnya dengan meringkuk dalam tembok penjara Menurut sang istri Sri Setiani Pengalaman hampir 30 tahun terasing di penjara Menyiksa kan beban traumatis bagi Dhani Namun Dhani berbesar hati Sebelum meninggal Dia sempat berujar dengan nada enteng Sudahlah Semua sudah terjadi Lagi pula Untuk apa saja dendam Wang dia dulu juga belum tentu memikirkan saya Pada akhirnya Omar Dhani beristirahat dengan penang Pada 24 Juli 2009 Dalam usia 85 tahun Sang Marsikal kesayangan Soekarno ini meninggal Dalam damai Tanpa dendam Sementara Resim yang memenjarakannya Telah tumpang terlebih dahulu oleh kekuatan rakyat Pada 21 Mei 1998 Oke terima kasih Semoga kawan-kawan terhibur Dan untuk ke depan Semoga channel ini bisa lebih baik lagi Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati